Keinformasi lain pemirsa, malam ini telah selesai pemeriksaan terhadap para saksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ada pun saksi yang dihadirkan berjumlah 11 orang yang terdiri dari ART, Ajudan, dan Satpam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Devi Syafira dan juru kamera firman, Abriana. Ya, pada malam hari ini telah selesai sidang pemeriksaan dari beberapa saksi atas kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Ada pun tadi sidang lanjutan terhadap para saksi, ini dimulai pada pukul 20 hingga sekitar 22 waktu Indonesia Barat. Ada pun hari ini saksi yang dihadirkan berjumlah 11 orang yang terdiri dari asisten rumah tangga, Ajudan, dan Satpam. Nah, tadi pengacara dari Richard Eliezer, Ronye Talapase, mengatakan beberapa poin terkait sidang pada hari ini. Ya, ini poin pertama adalah para saksi tidak berani menolak perintah Ferdi Sambo. Mereka selalu mengatakan siapa. Lalu yang kedua, salah satu Ajudan, Ferdi Sambo yang bernama Adzan Romer ini mengatakan bahwa ia melihat Ferdi Sambo menjatuhkan senjata HS yang diduga milik Brigadir Yosua Huta Barat. Dan Romer juga mendengar tembakan sebanyak lima kali. Lalu poin yang ketiga adalah lokasi, terkait lokasi dari isolasi mandiri keluarga Ferdi Sambo ini ternyata bukan terletak di Duren 3, melainkan di Bangka. Nah, sementara itu untuk kesaksian dari asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang bernama Susi, ini terbukti tidak benar. Dan akhirnya Susi mencabut pernyataannya. Nah, harapannya untuk sidang pada malam hari ini adalah para saksi yang dihadirkan pada pembuktian kasus pembunuhan berencana ini dapat menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya atau yang sejujur-jujurnya karena jika terbukti tidak benar atau terbukti berbohong, akan terdapat ancaman pidananya. Dari Jakarta, Devi Syafira, Firman Adfriana, Metro TV.